Pemirsa wacana pemberlakuan ganjil genap di masa PSBB Transisi ini menuai reaksi keras dari para pemilik kendaraan pribadi, terutama para pemotor. Karena para pemotor menilai bijakan ganjil genap ini tidak efektif di masa pandemi seperti ini. Karena selain pembatasan jam operasional angkutan umum, kebijakan ganjil genap ini justru dianggap pemicu penularan COVID-19. Karena pemilik kendaraan pribadi harus berpindah ke meda transportasi umum. Setelah meniadakan aturan ganjil genap di masa PSBB, Pemprov DKI Jakarta mewacanakan kembali memperlakukan ganjil genap. Pemberlakuan kali ini bukan hanya berlaku bagi mobil, tetapi juga bagi sepeda motor. Aturan pemberlakuan ganjil genap sudah tertua dalam Peraturan Gubernur No. 51 Tahun 2020. Meski belum pasti akan pemberlakuan ganjil genap setelah tanggal 12 Juni, wacana ganjil genap banyak ditentang. Pemilik kendaraan pribadi, terutama pengendaraan motor. Kurang setuju sih alasannya karena masih banyak jalan atau tempat yang belum terintegrasi anggutan umum. Tidak setuju ya, saya sebagai pengguna sepeda motor dan juga kerja saya di jalan sebagai kurir, di saat saya misalnya nganter terus jalurnya di jalur gage, itu bakalan jadi masalah buat saya kan. Bagi sebagian besar warga pemberlakuan ganjil genap, justru kontradiksi dengan upaya pencegahan penularan COVID-19. Jika sebelumnya pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengizinkan penggunaan kendaraan pribadi untuk menghindari penularan di anggutan umum. Kebijakan ganjil genap dianggap memicu penularan COVID-19 karena penularan banyak terjadi di moda transportasi umum. Di tengah upaya pencegahan virus COVID-19, gini masyarakat seolah dipaksa untuk naik transportasi umum dengan adanya rencana pemberlakuan ganjil genap untuk kendaraan roda 4 dan juga roda 2. Sementara transportasi umum hanya boleh menampung maksimal 50% dari jumlah penumpang. Dan juga potensi untuk tertular COVID-19 di transportasi umum juga masih cukup tinggi. Secara implementasi di lapangan pemberlakuan ganjil genap untuk sepeda motor tidaklah mudah. Penindakan terhadap pelanggar ganjil genap motor membutuhkan payung hukum perubahan Pergub No. 51 Tahun 2020 menjadi peraturan lalu lintas. Sebelum menjadi peraturan lalu lintas, maka polisi tidak berhak menilang pengendaraan sepeda motor yang dianggap melanggar aturan ganjil genap. MDA DKI mungkin dalam hal ini di sup harus memasang rambu. Kalau sekarang ini, ini kan baru aturan dalam PSBB. Jadi Polri sendiri belum bisa melanggar penindakan terhadap pelanggaran sepeda motor yang melanggar gage. Menanggapi polemik ganjil genap pada sepeda motor, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan masih mempertimbangkan untuk implementasinya. Pemprov DKI Jakarta masih melakukan kajian tentang pemberlakuan ganjil genap pada sepeda motor. Bahkan saya harus garis bawahi, sejak 15 Maret, ganjil genap di Jakarta ditiadakan. Tujuannya apa? Supaya potensi penularan di kendaraan umum bisa dikurangi. Nah, peniadaan ganjil genap itu belum berubah sampai sekarang. Jadi sampai sekarang belum ada berubahan. Dari kacamata pengamat transportasi, pemberlakuan ganjil genap di masa PSBB transisi dinilai belum tepat dan kurang efektif. Pengamat melihat pemerintah belum memberikan rasa aman kepada pengguna moda transportasi umum. Ganjil genap dalam masa PSBB transisi di Jakarta menurut saya itu kurang tepat. Antara kebijakan ganjil genap dalam masa PSBB transisi ini menjadi tidak saling mendukung. Justru bisa jadi akan menimbulkan penumpukan ataupun lonjakan. Pasti tidaknya pemberlakuan ganjil genap hanya soal waktu. Seandainya jadi diberlakukan, masyarakat pun harus siap mengikuti kebijakan dengan penerapan protokol kesehatan. Tim Liputan Trans 7